Oke, jadi bagaimana caranya menghitung jumlah angka di depan dan di belakang koma? Di sini ada angka desimal 3,56821, ada juga 5,52, dan 7,8441. Jadi kita akan menghitung berapa sih jumlah angka digit ini untuk di depan atau sebelum koma dan sesudah koma. Jadi kalau kalian cara manual, ini untuk di depan koma berarti kan angkanya adalah 3, di sini ada 5, ini ada 7, ada 4, ini ada 5, ada 4, ada 7, ada 16, ada 5, ada 92, ada 62. Seperti ini ya, ini cara manual gitu kan. Nah bagaimana kalau misalkan jumlah datangnya ada 100 atau 100 ribu gitu kan, atau seribu. Nah ini juga akan memakan waktu yang lama gitu ya. Oke, nah kalau misalkan kita menggunakan flash fill, apakah bisa kita coba menggunakan flash fill? Ini 3, dan tekan CTRL-E. Oke, jadi ini dengan flash fill juga bisa ya. Itu cara tercepat. Tapi kalau misalkan kita manual atau dengan flash fill, ketika kita mengganti di sini jadi angka 8, maka di sini tidak akan berubah gitu kan. Atau beberapa yang diganti itu tidak akan berubah secara otomatis, ini harus manual lagi. Gitu ya, jadi kalau seperti ini kita flash fill lagi jadi 3, kemudian tekan CTRL-E, maka dia akan merubah datanya secara otomatis mengambil data sebelum koma gitu ya. Oke, nah kalau misalkan untuk di belakang koma, kalian juga bisa menuliskan ini adalah 56821 gitu kan. Kemudian ada 52, ada 8441, kemudian di sini posisinya, kalau kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6, tapi kalau kita klik di sini, ada angka yang belum muncul gitu kan ya. Ada 568701, nah ini 1, 2-nya tidak ditampilkan di sini. Artinya ini kurang lebar saja, kalau lebarin seperti ini, nah ini 1, 2-nya muncul kan. Oke, jadi seperti itu. Jadi hati-hati ini angka-angka ini berpengaruh sekali untuk perhitungan kalian gitu kan. Oke, kalau misalnya kita lihat ini bukan angka-angka ini yang akan kita ambil, tapi kita akan menghitung angka-angkanya berapa jumlah digitnya gitu kan. Jadi kalau misalnya di sini ada angka 3, berarti jumlah digitnya 1 sebelum koma ya. Di sini ada 1, di sini 1, di sini 1, di sini 0 ya. 0, karena tidak ada sebelum dan sesudah koma, itu tidak ada. Ini angkanya 5. Kalau 5, 0 berarti sebelum koma berarti 5, sesudah koma berarti 0. Ini tidak ada karena 0 ya, hasilnya 0. Ini jumlahnya 1, ini 1, ini 1, ini 2, ini 1, ini 3, ini 2 gitu ya. Nah, yang kita harapkan seperti ini. Ini untuk di depan koma dan di sesudah koma juga ini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5 berarti kan 5, ini 2, ini 4 gitu kan. Nah, jadi kita akan menghitung manual seperti kayak gini. Oke, kita sudah hapus seperti kayak gini. Ini kita akan coba menggunakan formula ya. Kita coba tes formula yang panjang dulu ya. Yang panjang dulu. Kita coba yang sudah ada formulanya, tapi kita akan kombinasi dengan beberapa formula. Oke. Jadi yang pertama, kita akan menghitung berapa jumlah digit sebelum koma gitu kan. Yang pertama, kita menemukan dulu dengan fungsi find. Find, seperti kayak gini. Jadi kalau kalian nonton video ini, kalian juga akan belajar logika ya. Logika untuk formula-formula atau beberapa formula ya untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Oke. Jadi kita find. Find yaitu koma. Yang dicari adalah koma, kemudian titik koma, sel yang ada di sini. Oke. Kita enter. Nah, untuk koma ini berada di posisi baris kedua. Kita tarik ya. Seperti kayak gini. Oke. Gak apa-apa ini ada value ya. Ini juga posisi karakter koma itu adalah kedua. Ini kedua. Sama ya. Seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya kedua, kita ketika ambil dengan fungsi left. Ya, dengan fungsi left seperti ini. Oke, left. Data yang ini, kemudian koma. Findnya itu kan find, koma, 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 B3. Koma, titik koma, B3. Nah, itu kan posisi jumlah karakter gitu kan untuk fungsi left. Tapi untuk find ini, kita menemukan find ini, koma ini adalah berada di karakter kedua. Kita enter. Nah, ini yang find ini itu adalah jumlah karakter untuk formula left. Untuk kebutuhan formula left ya. Jadi kita yes. Oke. Jadi ini seperti kayak gini. Oke, kita tarik. Seret. Nah, gitu ya. Nah, tapi di sini, komanya kan tidak diikutkan nih. Komanya tidak diikutkan. Sehingga kita harus mengganti formulanya. Ya, kita tekan F2 ya. Kita ganti formulanya atau tambahkan formulanya yaitu dengan jumlah karakter ini kita kurangin dengan 1. Kita tekan CTRL, enter. Oke, di sini kita dapetin ya. 3, 8, 7, 4. Ya, seperti kayak gini. Ini 1, 9, 2 dan 6, 2. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sudah kayak gini, kalian tekan F2 lagi setelah blok kayak gini ya. Kita akan tambahkan edit formulanya seperti kayak gini. Yaitu dengan menggunakan integer. Kenapa integer? Karena di sini masih format text. Hasilnya masih format text. Kalau kita integer, itu nanti akan dikonversi ke dalam bentuk number. Oke. Tekan CTRL, enter. Kemudian muncul seperti kayak gini. Tinggal yes aja. Nah, sekarang sudah format number ya. Sudah jelas, pasti secara tidak langsung kita bisa melihat ini adalah rata kanan. Ini sudah number ya. Seperti itu. Ini jumlahnya, angkanya 3. Nah, kalau sudah kayak gini, kita akan menghitung ini angka ini jumlah digitnya berapa. Gitu kan. Oke, jadi kita tekan lagi F2 untuk mengeditnya. Maka untuk menghitung jumlah karakter atau jumlah digit, kita bisa menggunakan fungsi line. Seperti kayak gini. Oke. Kita tekan CTRL, enter. Nanti muncul lagi seperti ini. Tinggal yes. Oke. Jumlahnya 1 ya. 1, 1, 1, 1. Nah, ini value. Gak apa-apa ini. Value dari tadi, value terus ya. Tapi nanti kita akan selesaikan masalah value ini. Ini 1, 1, 1, 2, 16 kan 2 digit. Oke, 1. Ini 1, 9, 2, 3 digit. 6, 2 adalah 2 digit. Oke, seperti kayak gini ya. Oke. Karena ini ada value, jadi sebelum dan sesudah koma itu tidak ada, maka kita tambahkan lagi. Edit lagi formulanya. Sini. Yaitu dengan fungsi if ya. Jika kan. If. Oke. If di sini. Itu sama dengan integer. Nah, integer itu adalah konversi format text ataupun bukan number gitu. Tapi nanti kita konversi jadi format number. Integer dari cell ini. Oke. Maka. Oke. Ini number ya. Integer selesai buka. Jika value-nya betul, maka kita tulis angka 0. Oke. Yang lainnya, value if false-nya. Berarti kalau misalkan ini adalah integer apa namanya, posisi format angkanya. Format text-nya, format cell-nya itu menggunakan bukan angka. Seperti tadi kan, value kemudian ada serata kiri gitu kan. Ada string seperti kayak gitu kan. Ada warna hijau sini ya. Nah, itu adalah formatnya bukan number. Nah, selain itu kan kalau false, itu nanti kita ganti dengan formula yang ini yang udah tadi tuliskan. Jadi yang false itu, ini hasilnya gitu kan. Nah, yang true, yang value ini nanti diganti menjadi 0 gitu kan. Oke. Kalau sudah kayak gini, tinggal tekan CTRL, enter. Nanti muncul kayak gini, tinggal yes. Nah, ini dia ya. Jadi ini jumlah digit 1, ini 1, ini 1, ini 1. Yang ini, tidak ada ya. Sebelum koma tidak ada, setelah koma juga tidak ada ya. Ini 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan ini 2. Nah, kelebihan dengan formula ini, ketika kalian menggunakan formula yang misalkan seperti kayak gini, perubahan. Nah, dia otomatis 3 ya. Atau misalkan 2.145. Dia otomatis jumlah ratanya 4. Itu ya, itu menggunakan formula kelebihan. Jadi, tergantung kalian, mau chart tercepat, hanya untuk kebutuhan hasilnya saja, atau dengan dynamis ya. Secara dinamis, kita akan merubah format-format ini, apapun yang terjadi di sini. Ini formula-nya cukup 1 kali saja gitu ya. Oke, ini untuk depan. Nah, sekarang untuk di belakang koma. Untuk di belakang koma, kalian bisa menggunakan fungsi yang sama, hampir sama ya, tapi kita menggunakan fungsi if saja. Oke, kita mulai dari depan. Jika di sini, oke, itu berapa, B3 ya, kita logikal test B3. Itu sama dengan, kita fungsi integer, ya, sama dengan yang tadi. Dari data yang ini, oke, maka kita tuliskan value-nya 0. Oke, kalau benar berarti kita tulis 0 ya. Seperti tadi kan ada value. Kemudian, jika salah, value if false, ya, value if false, berarti kita gunakan fungsi line. Kita akan menghitung jumlah line dari data dengan fungsi mid. Mid itu adalah nilai tengah, mulai mengambil data dari tengah ya. Karena ini koma kan dari tengah ya. Oke, tidak ada koma sebelum angka. Sebelum angka, sebelum koma itu ada angka, tidak ada ya. Jadi, makanya kita menggunakan fungsi mid. Seperti ini ya. Oke, mid. Kita ambil data yang ini. Di sel B3. Kemudian, kita kurangin dengan fungsi integer, seperti ini. Oke, dari data B3, seperti kayak gini. Lalu, kita cari, ya, mid ini star number-nya. Star number itu kita mulai dari, yaitu dengan fungsi find. Mencari dulu. Karena kita akan mencari koma ya. Kemudian, find. Find text-nya adalah koma, seperti kayak gini. Oke, dari mana? Within text, berarti dari sini. Dari data sel B3. Lalu, kalau sudah kayak gini. Di sini, maka nilai value star mulainya adalah 1. Itu kan? Itu tutup burung. Nah, selain itu, number character, jumlah karakternya, yaitu kita gunakan fungsi land. Seperti kayak gini. Land, jumlah karakter dari sel B3 ini. Oke. Kita kurangin dengan pencarian data. Pencarian data dulu ya. Yaitu dengan koma. Jadi, struktur datanya yaitu kriterianya adalah koma gitu ya. Koma, seperti kayak gini. Kemudian, titik koma within text-nya dari data sel B3, seperti kayak gini. Kemudian, star number kita mulai dari 1 ya. Seperti itu. Oke. Kalau sudah kayak gini, tinggal enter saja. Nanti muncul seperti kayak gini. Tinggal yes saja. Oke. 5 ya. Ini jumlahnya 5. Kalau kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sangat mudah ya. Kalau kalian sudah dapat ini, tinggal tarik seperti kayak gini. Ya. Seperti itu ya. Jadi, ini di belakang koma ada 5 digit, di belakang komanya ada 2 digit, ini ada 4 digit, ini ada 8 digit, ini 10, ya ini 0 ya. Jadi, di depan dan di belakang koma ini tidak ada angka. Kan tidak ada koma di sini ya. Kemudian, ini adalah 3 digit. Oke. Seperti itu. Nah, kalau kalian bingung dengan formula kombinasi seperti ini, saya sudah siapin sebuah formula yang lebih singkat, praktis, dan mudah untuk diingat ya. Jadi, kita sudah buat search code atau codingnya, yaitu yang ini. Ini kita akan hitung angka desimal. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Hitung angka desimal untuk depan ya. Kita untuk angka depan dulu. Jadi, formulanya sama dengan hitung angka desimal. Kita ambil lihat yang ini. Titik koma, tulis di sini. Kemudian, ini tanda petik ya. Kemudian, di sini tulis depan. Depan, seperti seperti ini. Tutup tanda petiknya. Kemudian, kalau sudah, tinggal enter. Nah, jumlahnya 1. Ini formulanya simpel ya. Hitung angka desimal, B3, depan. Jadi, depan angka desimal ada berapa gitu kan. Kita enter. Kemudian, kita tarik seperti seperti ini. Oke. Sama ya. Ini di depan angka ada sekian. Ini di depan angka sekian. Oke. Tiga, tiga, dua, dua, sama. Ini juga nol. Nah, sekarang untuk belakang. Ini kan formulanya panjang ya. Ini formulanya pendek. Sekarang untuk belakang. Hitung angka desimal. Data yang ada di sini. Kemudian, dengan kriteria di belakang koma. Jadi, belakang. Jadi, belakang. Seperti kayak gini aja. Kemudian, enter. Lima. Apakah sama? Sama ya dengan ini ya. Kita tarik aja. Ya, seperti kayak gitu. Ini dua. Ini dua. Ini empat empat. Delapan, 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 nol, nol, nol. Sama. Ini satu, satu. Sepuluh, sepuluh. Oke. Sama ya. Nah, jadi kalian bisa menggunakan formula yang seperti ini. Ataupun menggunakan formula seperti ini. Atau cara tercepat dengan flash fill. Ya, seperti itu. Yang pertama tadi ya. Dimulai video seperti ini tadi ya. Oke, jadi kayak gitu aja. Kalau kalian berminat dengan search kode ini. Silahkan tulis di kolom komentarnya saja. Nanti kita akan share ya. Oke. Terima kasih sudah nonton. Dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih sudah nonton.